Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Soal sekalian Bincang Santai Kali ini Saya ditemani oleh seorang Budayawan Dari Inggris Negeri Malang Kita akan fokus pada Topik yang hangat Yaitu penanganan COVID-19 dalam perspektif Budaya Nah ini langsung saja saya siapa Profesor Dr. Joko Syaryono Assalamualaikum Rob Waalaikumsalam Mbak Nuh Bagaimana kabar ini Baik baik Barusan selesai sama kawan-kawan Dimai ini soal literasi Oke Rob Ini kan penanganan COVID-19 Ini kan di beberapa daerah Sudah menerapkan PSBB Nah Cuman kan problemnya adalah Ada yang mengatakan bahwa ini tidak efektif Karena persoalan Kesadaran masyarakat Untuk menahati Agar tidak Keluar Bagaimana pandangan Prof Joko Dari sisi aspek Budaya masyarakat ini Seperti apa ini Ya Saya kira kita bisa Membaca dari Tiga sisi Pertama sisi Normatif Yang Normatif legal formal Yang biasanya Dijadikan patokan Pemerintah Nah kalau Kalau ada Masyarakat Warga masyarakat Yang Berperilaku Bersikap di luar itu Maka Kita sebut tidak patuh Tidak disiplin Dan seterusnya Tapi juga bisa Dari perspektif Masyarakat Yang empirik Jadi Masyarakat juga Cerdas Masyarakat punya Nalar publik sendiri Nah ketika Ada Perintah-perintah Norma-norma Yang dianggap Tidak Logis Tidak Menguntungkan Dan tidak Bermanfaat bagi dia Masyarakat juga akan Bersikap Sendiri Berperilaku Sendiri Yang mungkin Berbeda Dengan Sikap Perilaku Yang digariskan Di dalam Norma-norma Legal Formal Nah kemudian Bisa juga Karena Baik Perspektif Normatif Dan Perspektif Masyarakat Itu memang Terputus Terputus Pemahamannya Terputus Interaksinya Terputus Apa ya Konsistensinya Jadi terhalang Di berbagai Lini komunikasi Atau lini Aktor Itu juga bisa Membuat Perbedaan Implementasi Jadi Ada kebijakan Dengan norma-norma Yang jelas Tentang Harus Di rumah Bekerja dari rumah Belajar dari rumah Dilarang berkerumun Dan seterusnya Tetapi Implementasinya Itu yang Tidak Seperti itu Nah Itu tiga Perspektif Yang harus kita Lihat Nah sekarang Kita melihat Masyarakat Yang sekarang ini Seperti apa Memang dari Sisi Atau Dari sisi Dari perspektif Legal Formal Kita melihat Banyak Yang Tidak Sebenarnya Sebagian Patuh Sebagian Tidak Tidak Semuanya Saya kira Tidak Bisa Digeneralisasi Nah Masyarakat Kan melihat Mana yang Menguntungkan Dirinya Mana yang Tidak Mana yang Menyelamatkan Dirinya Mana yang Tidak Nah disitulah Saya kira Masyarakat Kemudian Juga mengambil Tindakan Sikap Atau Perilaku Sendiri Yang Bisa Dimaknai Dari perspektif Normatif Tadi Tidak Patuh Tidak Disiplin Berbahaya Dan seterusnya Tapi Masyarakat Saya kira Juga cerdas Kita tidak Boleh Menyangka Mereka Tidak Tahu Dan Dalam tanda Petik Bodoh Semualah Punya Nalar Publik Sendiri Dan Saya melihat Yang sekarang Itu Nalar Publik Itu juga Bekerja Karena Kita juga Tidak Menyalahkan Pemerintah Tapi Semua orang Kebingungan Itu kan Seperti Serangan Mendadak Serangan Mendadak Dari Kilo Sehingga Disana Sini Implementasinya Terputus Tidak Sinkron Tidak Solid Dan seterusnya Itu yang Membuat Masyarakat Tidak Patuh Tapi Penting Untuk Diketahui Bahwa Mengapa Tidak Patuh Mengapa Tidak Disiplin Mengapa Tidak Menerapkan Apa yang Dienginkan Oleh Protokol Pemerintah Atau Berdasarkan Standar-standar Kesehatan Dan Keamanan Artinya Dalam Perspektif Prof. Joko Surah Risma Saja Ini kan Padahal Punya Harisma Tertentu Tapi Tidak Mampu Memendung Keinginan Masyarakat Untuk Keluar Rumah Sehingga PSBB Tahap Pertama Tidak Efektif Karena Justru Semakin Meningkat Angka Positif COVID-19 Ini Saya Kira Semua Tidak Hanya Seorang Risma Seorang Kofifa Seorang Presiden Di Seluruh Dunia Ini Saya Kira Memang Kasus Penanganan Penanggulangan Pencegahan COVID-19 Ini Seperti Mengalami Kemajalan Kepemimpinan Jadi Kemandulan Kepemimpinan Jadi Kepemimpinan Yang ada Itu Tidak Mempan Untuk Memberi Pengaruh Memberi Karisma Mengarahkan Masyarakat Mematui Menerapkan Norma-norma Protokol-protokol Kesehatan Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Saya Kira Ini Yang Harus Dicari Tetapi Penting Untuk Diketahui Bahwa Masyarakat Tidak Sekadar Melanggar Tidak Sekadar Tidak Patuh Atau Itu Harus Kita Lihat Secara Sosiokultural Masyarakat Juga Memiliki Agenda Sendiri Yang Disusun Sendiri Yang Itulah Yang Mungkin Di dalam Perspektif James Scott Antropologi Agrarisnya James Scott Itu disebut Hidden Transkripnya Masyarakat Aturan Protokol Dan Sebagainya Itu kan Formal Transkripnya Pemerintah Ketika Tidak Ada Kepemimpinan Yang Mempertemukan Menengarkan Dua hal Itu Maka Terjadilah Itu Sekarang Seperti Terjadi Problem Kepemimpinan Di dalam Penanganan Penanggulangan COVID-19 Di Jawa Timur Atau di Indonesia Bahkan di seluruh dunia Sebagian besar Tapi Yang menarik Yang menarik Itu kan Di Di Itu Tidak Diterapkan PSDB Tapi Ketika Sultan Mengatakan Menghimbau Rakyatnya Agar tidak Keluar rumah Berat Sudah Selesai Itu Pertukuhan Sepi Masyarakat Tidak Membanjiri Jalan-Jalan Ini kan Menarik Oh iya Saya kira Beda ya Karena Seorang Aktor Seorang Seorang Aktor Seperti Sultan Itu kan Punya modal Kultural Yang sangat Kuat Modal Politik Yang sangat Kuat Kemudian Modal Struktural Yang sangat Kuat Artinya Bukan Struktural Modal Kultural Yang Hierarkis Karismanya Sangat Dipengaruhi Jadi Ada Ada Satu Kondisi Yang Berbeda Yang Sudah Terpupuk Sejak Mataram Nah Ini Yang Berbeda Sementara Pemimpin-pemimpin Yang Lain Baik Gubernur Bupati Wali Kota Itu kan Tidak Memiliki Modal Kultural Karisma Kemudian Kekuatan-kekuatan Mistis Nah Kalau Sultan Mungkin Masih Dipertimbangkan Kata-katanya Itu Bertuah Sabdo Pandito Ratunya Itu Masih Ada Yang Di Jawa Timur Ini Kan Tidak Sabdo Bukan Sabdo Pandito Jadi Ya Sudah Jadi Seperti Karikatural Begitu Sehingga Pendekatan Budaya Ini Sebenarnya Penting Untuk Membangun Dialog Bintang Elit Itu Penting Saya Kira Harus Dikedepankan Tidak Cukup Protokol-protokol Kesehatan Saja Jadi Disitulah Saya Kira Para Antropolo Kesehatan Para Ahli Kebudayaan Itu Perlu Juga Menimbang Persoalan Ini Diajak Membaca Dan Diajak Mencari Solusi Itu Supaya Juga Tidak Over Interpretation Tidak Under Interpretation Tidak Berlebihan Tafsirnya Kan Ada Juga Yang Berlebihan Tafsirnya Seolah-olah Pembatasan Skala Besar Tiba-tiba Kita Masuk Kedalam Suatu Kehidupan Tribal Baru Ketika Tiba-tiba Jalan Kampung Di Tembok Besar Itu kan Kita Masuk Kehidupan Tribal Baru Abad 21 Kan Ini kan Juga Perlebihan Itu kan Over Interpretation Nah Ini Hal-hal Ini Saya Kira Sifatnya Kultural Sosio Kultural Kira-kira Apa agenda Tersembunyi Rehat kita Bro Karena Ini kan Banyak Sudah viral Bahwa Tenaga medis Mengatakan Bahwa Indonesia Terseram Itu artinya Memang Sudah Putus asa Ketika Melihat Pelaksanaan PSBB Di Berapa Wilayah Itu justru Masyarakat Masih Memadati Mall Memadati Pasar-pasar Bahkan Tidak Menggunakan Masker Ini Seperti Apa Saya Kira Ini Sebuah Kenyataan Fragmentasi Sosial Fragmentasi Sosial Dimana Kelompok-kelompok Masyarakat Itu Tidak Terhubung Antar Profesi Antarelemen Itu Tidak Terhubung Secara Solid Untuk Dalam Hal Pencegahan Supaya Tidak Tidak Makin Parah Kondisi Pandemi Ini Supaya Semakin Melandai Meskipun Dalam Satu Sisi Ada Juga Kalau Internal Masyarakat Itu Saya Kira Punya Soliditas Buktinya Kedermawanan Kemurah Hatian Masyarakat Itu Tinggi Nah Di situ Saya Kira Masyarakat Punya Agenda Itu Solid Tetapi Ketika Sudah Lintas Lintas Elemen Antara Masyarakat Dan Pemerintah Antara Profesi Yang Berbeda-beda Kepentingannya Tapi Berbeda-beda Posisinya Tapi tugasnya Juga Berbeda Tetapi Dalam Kepentingan Yang Sama Itu Terlihat Terfragmentasi Tidak Ada Komunikasi Tidak Ada Sikap Yang Bersama Yang Solid Untuk Bagaimana Bersama-sama Apa Ya Seiring Sejalan Atau Dalam Bahasa Yang Lebih Witis Itu Segendang Sepenarian Menangani COVID-19 Itu Sehingga Tariannya Sangat Tidak Indah Kawan-kawan Dokter Indonesia Terserah Menyaksikan Itu Kemudian Masyarakat Cuek-cuek Saja Buktinya Sekarang Juga Muncul Indonesia Menyerah Ada Muncul Indonesia Tidak Menyerah Ada Muncul Lagi Pemerintah Saya kira Fragmentasi Fragmentasi Sosial Yang Harus Diatasi Sosial Kultural Yang Harus Diatasi Ya Memang Ini kan Dilematis Di satu Sisi Pemerintah Menjaga Menjamin Kesehatan Masyarakat Tetapi Selain Aspek Umumi Kan Begitu Ini kan Dua Maka Setuanya Ya Stay di rumah Dulu Kemudian Pemerintah Menjamin Keputuhan Ekonomi Apalagi Jawa Timur Sudah Menganggarkan 2,3 Triliun Untuk Pelakuan SBB Gimana Prof Ya Kalau Memang Betul Sebenarnya Sudah Ada Artinya Konsekuensi Konsekuensi Tugas Tanggung jawab Pemerintah Itu Sebenarnya Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar-standar Yang Ada Untuk Kepentingan Itu Tetapi Masyarakat Merasa Belum Mendapatkan Layanan Atau Konsekuensi Dari Apa Yang Harusnya Dikerjakan Oleh Pemerintah Itu Harus Dicari Dimana Macetnya Saya Kira Ada Kemacetan Kalau Pemerintah Masyarakat Bereaksi Itu Saya Kira Itu Satu Bentuk Nalar Publik Yang Ada Dasarnya Seperti Contoh Yang Konkret Pendataan Yang Tidak Tepat Perbedaan Kemudian Juga Kecurigaan Kecurigaan Yang Tak Lakukan Nah Disinilah Saya Kira Kita Pemerintah Harus Berpikir Masyarakat Punya Kearifan Masyarakat Punya Nalar Masyarakat Kita Juga Cerdas Buktinya Punya Empati Yang Kuat Kemurah Hati Tapi Itu Tidak Diimbangi Misalnya Oleh Saya Sebut Pemimpin Pemerintahan Yang Tidak Juga Berempati Tapi Kalau Ada Empati Dan Ada Deliberasi Ada Keterbukaan Itu kan Sebenarnya Terbuka Kanal-kanal Itu Dan Bisa Dilakukan Yang Dilakukan Misalnya Bupati Banyuwangi Sudah Pokoknya Penerima BLT Tulis Saja Di Balai Desa Yang Salah Coret Langsung Itu kan Juga Jadi Saya Kira Masyarakat Juga Menginginkan Tidak Hanya Apa Yang Menjadi Tanggung jawab Pemerintah Itu Disalurkan Tetapi Juga Ketepatan Kecepatan Dan Kepastian Itulah Inilah Yang Sering Tidak Mungkin Di Dalam Teori Resepsi Sosial Itu Tidak Sesuai Dengan Horizon Harapan Masyarakat Horizon Harapan Masyarakatnya Sangat Tinggi Harus Cepat Harus Tepat Harus Benar Ternyata Tidak Menurut Masyarakat Padahal Pemerintah Perlu Juga Supaya Tidak Dipidana Berurusan Dengan Hukum Harus Didata Dulu Dan Seterusnya Nah Ini Saya Kira Yang Harus Dipertemukan Jadi Artinya Memang Disamping Diputukan Keteladanan Pemimpin Tapi Juga Pemimpin Harus Berani Mengambil Sikap Sikap Merespon Persoalan Masyarakat Ya Ya Saya Kira Kondisi Yang Harus Situasi Yang Harus Diambil Saya Kira Semua Pelajaran Kepemimpinan Dan Pengalaman Kemengalaman Pemimpin Sukses Juga Begitu Harus Berani Mengambil Risiko Dengan Cepat Tanpa Ribet Dalam Situasi Seperti Ini Ini Kan Terlihat Dibaca Masyarakat Ribet Jadi Harus Berpikir Simple Tidak Ribet Cepat Mengambil Keputusan Tapi Juga Fleksibel Di Dalam Pelaksanaan Saya Kira Charles Dehek Dalam Penelitiannya Pada Organisasi Sosial Dan Korporasi Yang Sukses Mengatakan Begitu Menunjukkan Nah Kita Juga Memerlukan Saya Kira Masyarakat Memerlukan Pemimpin Pemerintah Itu Juga Pemimpin Masyarakat Menyertai Mereka Menyertai Mereka Kelompok Kelompok Masyarakat Nah Yang Itu Kurang Sehingga Masyarakat Memunculkan Pemimpin Pemimpin Dadakan Mereka Sendiri Nah Itu Yang Apa Ya Dalam Situasi Seperti Ini Harus Dihindarkan Mentalitas Burung Unta Jadi Kalau Ada Situasi Aman Enak Nyaman Tiba-tiba Kepala Unta Itu Kan Muncul Tapi Kalau Ada Situasi Bahaya Tiba-tiba Tenggelam Dalam Situasi Situasi Kritis Itu Kita Memerlukan Dalam Tata Petik Jenderal Jenderal Lapangan Yang Bersedia Kalau Dalam Ilmu Kebaharian Itu kan Yang Bersedia Karam Bersama Masyarakat Kita Kurang Mendapatkan Itu Masyarakat Susah Cari Makan Ada Pemimpin Yang Malah Pesta-pesta Pesta Dan Ketakutan Sendiri Mengambil Keputusan Terlalu Ragu-ragu Padahal Protes Masyarakat Kemarin Ada Petani Yang Membuang Hasil Pertaniannya Harusnya Ada respon Cepat Ya Maksudnya Respon Cepat Karena Itu Juga Ditindak Lanjuti Berikutnya Membuang Kesunggai Itu Tandanya Tidak Ada Respon Yang Cepat Ya Karena Mereka Kan Juga Akan Kesulitan Menjual Menjual Ke Pasaran Susah Terakhir Kira-kira Apa yang Mau disampaikan Kata kunci Untuk Pemerintah Baik Masyarakat Maupun Pemerintah Pemerintah Saya Kira Baik Pemerintah Maupun Masyarakat Harus Memperkuat Melancarkan Komunikasinya Saling Membangun Kepercayaan Agar Apa yang Dikerjakan Pemerintah Dan Dikerjakan Masyarakat Itu Bertemu Bersama-sama Untuk Menanggulangi COVID-19 Pandemi COVID-19 Kalau Terfragmentasi Terus Menerus Baik Profesi Kesehatan Yang Mengurusi Itu Profesi Keamanan Masyarakat Dan Pemerintah Terfragmentasi Terus Menerus Maka Energi Kita Terbuang Percuma Dan Kita Kelelahan Sendiri Akibatnya Pandemi Ini Akan Berlarut Tidak Melande Disitulah Kira-kira Kesediaan Saling Mendengarkan Kemudian Tidak Saling Menyalahkan Harus Bersedia Mundur Atau Maju Bersama-sama Di Sebuah Ruang Bersama Saya Kira Itu Yang Harus Dilakukan Kalau Tidak Maka Masyarakat Akan Membuat Formal Hidden Transcript Sebagai Resistensi Jadi Itu Perlawanan Sebenarnya Harus Dibaca Juga Ini Perlawanan Perlawanan Simbolik Masyarakat Jadi Ketidak Patuan Ketidak Disiplinan Kemudian Nekat Keluar Berjualan Saya Kira Tidak Semata Mata Tidak Patuh Dan Tidak Tau Paling Tidak Tidak Tau Saya Kira Sangat Tau Informasi Sangat Melimpah Tapi Mereka Tidak Mau Menaati Karena Itu Satu Perlawanan Simbolik Sebagai Alarm Bagi Pemerintah Agar Mendengarkan Mereka Membaca Mereka Memperhatikan Mereka Menyertai Mereka Saya Kira Daripada Ini Menghabiskan Energi Kita Dan Kita Akan Loyo Sendiri Masing-masing Elemen Itu Lebih Baik Perlu Ada Pertemuan Pertemuan Dan Saya Kira Itu Bisa Diinisiasi Oleh Pemimpin Pemimpin Yang Bisa Kepemimpinan Yang Baik Saya Kira Tanpa Kepemimpinan Yang Kuat Yang Baik Tidak Bisa Bukan Berarti Tidak Ada Saya Kira Contoh Banyuwangi Itu Satu Yang Baik Ya Saya Kira Itu Terima 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 Sama 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima Sama 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 Terima kasih telah menonton!